selamat pagi selamat pagi selamat pagi sehat? reffy, osef? reffy karena sudah makan ya gimana? ada yang tidak hadir hari ini? reffy reffy, kemana kabarnya reffy? reffy reffy ini saya bagian lagi sudah sudah 25 baik, tepuk semangat dulu tepuk satu tepuk satu baik, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat dan nilai diskriminasi ya mungkin kalau persamaan kuadrat kita sudah pernah belajar di pertemuan sejujurnya kemarin ini ada yang terbeda sedikit apa yang semua digavilion apa yang sudah kita pelajari tentang persamaan kuadrat mengfataukan apalagi? yang yang andautyah Menyelesaikan kesamaan keluarga dengan humus Ada lagi? Apalagi yang kita pelajari? Di pertemuan sebelumnya, selain memfaktorkan Kemudian menyelesaikan kesamaan keluarga dengan humus Yang terakhir? Oh, satu-satu, satu-satu. Ketua lain yang memungkinkan. Yang terakhir? Pas Alix Jumlah dan Nasib Kali Ata-kata penyesuaian Oke, hasil juga dan hasil Kali Ata-kata penyesuaian Pertemuan keluarga. Nah, untuk lengkap ya, yang semangat ini Kita push dulu, kita mau cek Kemarin pemahaman kalian tentang persamaan keluarga itu Sudah sampai benar-benar sejauh mana Jadi buka tampilannya di kabut.it Tapi sebelumnya itu mau kasih tau dulu Kira-kira apa sih manfaat belajar bersamaan keluarga? Karena kadang orang sulit nanya .. apaan belajar seperti ini? Apa gunanya? Ada gunanya? Bayi. Kita liat setahun… Baiklah, masihhanya sama-sama. Militer mengenal bersama yang warna ketika mereka ingin memprediksi dimana perlu artileri menghantar bumi atau target ketika ditembakkan. Kesemuaan kuadrat digunakan oleh pembuatan mobil untuk menentukan berapa banyak dan jenis rem yang diperlukan untuk menghentikan mobil berjalan. Petugas polisi menyelidiki adegan kecelakaan mobil menggunakan persamaan kuadrat untuk menentukan kecepatan mobil ketika terjadinya tambahkan. Ini aplikasi-aplikasi yang dilakukan dalam penyelesaian. Jadi memang belajar kesemuaan kuadrat itu banyak. Apa yang akan kita pelajari hari? Persamaan kuadrat dan nilai industri. Nah, kalian ke kahun dulu ya. Untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian tentang pelajaran pesanan kuadrat kemarin. Sambil menunggu kahun, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ini dia. Kalian hari ini akan belajar menentukan nilai diskriminan. Boleh dengar kan? Nilai diskriminan, pasti akan kita pelajari apa itu nilai diskriminan. Dari suatu persamaan kuadrat dengan peliti. Kemudian, kalian akan menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadratnya. Jadi ada berbagai jenis akar nanti. Kemudian yang ketiga yaitu menyelesaikan pemasalahan yang berkaitan dengan nilai diskriminan. Jadi poinnya nilai diskriminan. Ya, tadi kita sudah cari tahu orang yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang, siapkan kakuknya di visi masing-masing. Sudah ditampilan kahun. Kita akan bermain kahun dulu ya. Masukkan kode gate 7 0 3 8 6 4 7 0 3 8 6 4 7 0 3 8 6 4 Next player, Yulia Agustina sudah masuk. Fadilya, Rufadila. Selanjutnya, Fenty, Sitya, sudah 8, 9, 10 players. Next. Setelah masukkan pada game, masukkan nickname-nya. Nama kalian. Anessa Ascenda, Gaby. 21 players. 21. Pemain. Berapa orang lagi? Belum? 27. Soalnya hanya tampil di playbook ya. Hanya tampil di layar ya. Jadi, kalian harus lihat ke layar. Semua pilihan jawaban, tapi kalian klik di visinya masing-masing. Di komputernya masing-masing. 32. Finish. Tulis namanya. Ya, tulis namanya. Agiesnya mainnya pakai HP ya. Kalau di visi, kita coba di visi nih. Karena kita coba di visi. Gimana main kahun di visi ya? Jangan lupa. Oke. Start. One more. Satu lagi. Oke. Tahu gak ya? Siap? Satu. Dua. Tiga. Be the best player. Jadilah pemain yang pemain. Lihat soalnya. Lihat soalnya yang ke layar. Yang termasuk ke dalam penyelesaian keselamatan kuadrat. Kuadrat kurang 1 sama dengan 6 adalah. X sama dengan 4. X sama dengan 3. Yang biru X sama dengan 1. Yang berlangsung. Yang berlangsung. Yang berlangsung. Harus cepat ya. Cepat. Tepat. Jawabannya sudah ada. Baik. Buka burung S dikurang-kurang atau burung diperasikan sama dengan nol adalah suatu persamaan pada Fals or true, just on your jersey Ayo, beri up 8 detik, 7 detik, 5 detik, 5 detik, 6 detik Ayo, beri up Yeay Polora ya, yang benar ke 4 yaitu polora Ini kita lihat, ini di bawahnya kelihatan polora ya Siap, selanjutnya siap-siap Apakah X sama dengan negatif 2 merupakan anggota penyelesaian dari X kuadrat ditambah 4 X ditambah 4 sama dengan 0 Fals or true Just on your fishing Hari up, number 6 Dima kasih 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 Sama dengan 0 pada ujung persamaan kuadrat AX kuadrat nama BX sama C sama dengan 0 Maka persamaannya adalah Tetap persamaan kuadrat False or true? Logos ke 6, logos ke 6, 10 detik The best player-nya? Oh, the player-nya has the highest access trick of three Last one, pertanyaan terakhir Bukan belum 2X11 untuk turun dikali X dikurang 3 Adalah bentuk faktor dari 2X Wernah ditambah 5X dikurang 3 Ya, ini dia Untuk Nurul Aulia Kemudian Medriana dan Dendari Give up klaus Baik, apa contoh nyata Atau cerita kiriman saya tadi Yang menggunakan nilai Apa tadi? Nilai? Misriminan Seorang siswa akan memencahkan suatu model hasil Untuk dapat membuka file penting di suatu komputer Kode rahasia itu Asal dari suatu persamaan matematika Yang mengurang penunjakan X kode yang dikurang 4X tambah X sama dengan 0 Jika kode rahasia itu adalah M Dan nilai-nilai X dari persamaan itu adalah kembar Temukanlah kode tersebut Nah, masalah seperti ini akan kita pelajari Bukadesmos.com Pada PC masing-masing Ibu akan kasih workshop Satu workshop untuk berdua-dua Jadi diskusinya dengan teman di sebelahnya Terima kasih telah menonton! Satu workshop untuk berdua-dua Satu workshop untuk berdua ya? Satu workshop untuk berdua-dua Satu workshop untuk menemukan hubungan Antara nilai diskriminasi dengan penyelesaian dan grafik Bukadesmos.com Kalian boleh isi tabel dulu Baru menyelesaikan soal di aktivitas 1 Tidak usah menyelesaikannya dengan faktorisasi Tetapi dibantu oleh grafik di desmos.com Silahkan disesikan Tidak usah menyelesaikannya dengan penyelesaian dan grafik di desmos.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Ada yang sudah sampai kunjung? Ada Apa yang terjadi disana? Tidak ada Tidak muncul gambar Kalian strip saja disana Inilah yang akan kita bahas nanti Mengapa persamaan Wanda 789 Itu tidak muncul Di bidang kardesiusdesmos.com Oke waktunya kurang lebih 5 menit lagi Setelah itu kita akan membahas Gambar aktivitas yang Sebenarnya kalian Terima kasih Kalau kolom sampai Sampai semua sudah terisi Kalian isi kolom Jadi sentarakannya Kalian lihat X1 dan X2 disitu Berlainan atau kembar Ya Berlainan atau kembar Tulis berlainan Tulis berlainan Tulis berlainan Kalau kalian lihat kembar Tulis kembar Terima kasih selamat menikmati bagus, aku pernah menyinggung tentang bilangan G nama lainnya adalah ada yang tau bilangan G nama lainnya? kepanjangan G nya apa? bagus, masih ya bagus, baik di kolom bilangan real atau bukan bilangan real itu sehingga kalian lihat muncul tidak dia di besmos, kalau muncul berarti real kalau tidak muncul berarti bukan bilangan real jangan tinggal itu saja bukan bilangan real kalau biar tidak muncul di grafik bidang nangresius besmos.com 2 menit lagi yang sudah terisi silakan isi di kolom bagi bagian bawah di bawah tadi ada kesimpulannya kalian tambahkan di bawah tadi ada perhatikan nilai diskriminan kalian simpulkan kalian lihat berdasarkan isian tabel apa kesimpulan dikasih dari hasil D nya angka D nya itu positif bukan nol negatif bukan dengan ya kembar real berlainan atau tidak semuanya kita akan balas lembar aktivitas kita mulai dari aktivitas yang pertama aktivitas ketahuan mungkin Fiona dan teman selanjutnya mau presentasikan hasil jawaban aktivitas satu try 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 cuma dulu di komentar yang lainnya perhatikan stop to answer your selanjutnya selamat menikmati 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 are you selamat menikmati 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 fungsi